Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel AYCATUR Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau ngasih tutorial Gimana caranya download aplikasi Whatsapp bisnis Kemudian juga sekalian masuk ke dalamnya Memanfaatkan fitur-fitur Whatsapp bisnis di dalam itu teman-teman Yang memaksimalkan banget pokoknya ya Jadi sebenarnya dulu tuh udah pernah aku bikin konten video Gimana sih caranya jualan di Whatsapp gitu kan ya Sukses jualan di Whatsapp, gimana sih caranya Nah ternyata disitu banyak banget dari teman-teman para seller Yang request kak, begini dong tutorialnya Gimana cara downloadnya, gimana cara pake-pake fitur-fitur di dalamnya Gimana cara memaksimalkan fitur-fitur itu untuk jualan kita Nah spesial banget teman-teman ya Untuk hari ini aku buatin konten videonya Jadi ini tuh full lengkap banget semua tentang Whatsapp bisnis Mulai dari nol banget ya Jadi mulai dari downloadnya Sampai dengan kita memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di dalamnya Jadi kalian wajib banget nonton video ini Sampai habis no skip-skip Nah teman-teman kemudian aku mau ingetin sekali lagi Buat yang belum tekan tombol subscribe-nya Kalian tuh beneran rugi banget Karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru Seputar bisnis online kayak gini dari aku Jadi ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini Nyalakan juga loncengnya Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Aku mau ngasih sedikit informasi dulu buat kalian semuanya Jadi kemarin tuh ada sempet juga yang nanya Kak kalau misalkan satu HP bisa gak sih dipakai untuk dua Whatsapp sekaligus Jawabannya adalah bisa banget teman-teman ya Jadi silahkan kalian download dua aplikasi Whatsapp tersebut Whatsapp pribadi sama yang Whatsapp bisnis Kalian gunakan dua nomor HP yang berbeda ya Untuk kedua ini ya Jadi untuk Whatsapp pribadi nanti ada nomornya tersendiri Whatsapp bisnis juga ada nomornya tersendiri Jadi di dalam satu HP itu kalian bisa menggunakan dua Whatsapp sekaligus Nah ada pertanyaan juga Kak kalau misalkan aku udah pake Whatsapp pribadi nih untuk nomor aku sendiri Terus aku pengen ceng nomor pribadi aku tadi tuh ke Whatsapp bisnis Bisa gak sih? Tentu aja bisa banget teman-teman ya Caranya tuh lebih gampang banget Jadi kalian silahkan download aja aplikasi Whatsapp bisnis di playstore kalian Kemudian silahkan kalian masukkan nomor Whatsapp pribadi kalian tadi ke Whatsapp bisnis Maka akan langsung otomatis berganti ke Whatsapp bisnis itu gitu kan ya Dan nomor yang ada di Whatsapp pribadi akan langsung keluar seperti itu Nah teman-teman tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita akan menuju ke video tutorialnya Dan kalian wajib banget nonton ini ya Langsung aja check it out Oke teman-teman yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah buka aplikasi playstore Kemudian kita download Whatsapp bisnis ya Di sini Whatsapp bisnis Oke ini yang paling atas kemudian kita install Oke sekarang sudah selesai install kemudian kita buka ya Oke kita buka kemudian klik setuju dan lanjutkan Nah sekarang kita ketika nomor handphone kita yang akan kita jadikan ke Whatsapp bisnis Kemudian kita klik lanjut Kemudian kita klik ok Kemudian kita akan mendapatkan kode OTP ya Kemudian kita klik lanjut ini Kemudian kita izinkan Kita izinkan juga Nah oke teman-teman yang pertama kali kita harus membuat nama bisnis ya Jadi di sini tuh namanya mau kalian bikin apa Terserah kalian kalian boleh banget bikin nama usaha kalian Misalkan di sini Ayu Butik Batam Misal saja ya Kemudian kategorinya silahkan kalian buat kategori sesuai dengan bisnis kalian Misal pakaian ini misal saja Kemudian kita klik foto profilnya Nah untuk foto profil sendiri Misal kita pilih ini Bagusnya sih saran dari aku Kalian masukkan logo toko kalian ya Cuma di sini aku nggak pakai logo toko aja Misal saja ini logo toko nya Ini hanya sampel saja ya Kemudian kita klik selesai Oke kemudian kita klik lanjut Kemudian di sini juga Kita bisa buat katalognya Seperti ini misal saja nih ya Nah di sini teman-teman kita boleh tambahkan item baru untuk katalog ya Misalkan kalian tuh mau upload jilbab ya Misal seperti ini Oke seperti ini ya Nah kayak gini nih hijabnya Nama item Misal kita klik aja hijab Pasmina Kemudian harganya misal kita buat Rp29.000 Deskripsinya misalkan Ngiriman dari Batam Oke ini hanya untuk sampel saja ya Kemudian kita klik simpan Oke sekarang kita sudah punya katalognya disini ya Nah oke teman-teman Jadi ini adalah Whatsapp bisnis kita Nah teman-teman disini tuh layaknya Whatsapp biasa Juga ada menu status ya Jadi kalau misalkan kita Mau bikin status tuh bisa banget disini Kemudian disini ada menu panggilan Seperti biasa Yang membedakan adalah Kita bisa lihat Di pojok kanan atas Ditik tiga ini kita klik ya Disini tuh ada setelan Nah teman-teman disini tuh ada banyak banget ya Fitur-fitur yang bisa kita pakai Fitur bisnis Kita klik saja oke Nah disini teman-teman Di fitur bisnis itu di paling atas Kita bisa mengelola alamat Jam kerja Dan di situs website Kemudian disini juga Kita bisa punya katalog Kayak yang udah kita upload tadi ya Kita ada katalog gini Jadi konsumen tuh bisa ngeliat katalog Produk-produk kita Nah kayak gini ya Mereka bisa lihat Kayak gini Kemudian juga bisa nambahkan keranjang Kayak gitu ya Untuk customer kita Nah kemudian Di bawahnya ini tuh ada pesan Di luar jam kerja Jadi kalau misalkan Toko kita ini lagi tutup Atau misalkan Kalian tuh lagi gak pengen Ngelayanin konsumen nih Lagi sibuknya Itu bakal ada pesan Di luar jam kerja Nanti kita bakal coba itu ya Kemudian untuk salam Ini salam untuk menyambut Konsumen pertama kali Yang order ke toko kita Atau yang nge-WA kita Kayak gitu ya Kemudian disini juga Ada balas cepat Ini kalau misalkan Kita pengen ngebalas Secara otomatis Itu bisa banget Kemudian ada label Dan masih banyak banget Oke teman-teman Kita bakal mengulas Satu persatu ya Untuk yang profil bisnis Yang paling atas ini Oke kita atur saja ya Jadi disini Profilnya itu adalah Informasi bisnis Kayak gini ya Ayu Butik Batam Deskripsinya ini Boleh banget kita buat Jadi misalkan disini Kita bikin Halo welcome To Ayu Butik Batam Oke ini misal saja Teman-teman ya Kemudian kita klik simpan Nah ini adalah Detailnya ya Jadi nanti saat orang Mengunjungi toko kita Mereka tuh bisa lihat Sebenernya kita tuh Jualan apaan sih Sebenernya di toko kita Ada apaan sih gitu Jadi mereka bisa ngeliat Informasinya disitu Kita bisa lihat ini ya Kita bisa ngeditnya disini Kemudian disini Ada kategori Pakaian Kemudian disini Alamat bisnis Kita bisa banget Nambahin ini teman-teman ya Jadi kita tinggal Nyetel lokasi kita aja Kita tinggal Ngatur aja Kayak gini Jadi kalau misalkan Orang pengen dateng Ke lokasi kita Atau offline store kita Itu Orang tinggal klik aja Kayak gitu Jadi kita bisa ngarahinnya Gitu gitu teman-teman ya Nah ini kita Back aja ya Kemudian disini Jam kerja Kita bisa banget bikin Oke Hanya buka pada Jam-jam tertentu Atau selalu buka Atau hanya dengan Janji temu Misalkan kayak gitu Jadi kita buat nih Bukanya misalkan Senin sampai dengan Sabtu aja Nah kita Klik aja disini teman-teman Jadi kita gak perlu Ngasih tau sama konsumen Kita tuh buka dari Jam berapa Sampai jam berapa Hari apa Gak perlu Karena disini nanti Infonya udah lengkap banget Jadi mereka tinggal Lihat aja Bukanya dari hari apa Sampai hari apa Kemudian di jam berapa Sampai dengan jam berapa Kayak gitu Nah misalkan disini Kita buka Cuma hari serin Sampai dengan Sabtu aja Di jam 9 Sampai dengan jam 6 sore Misalkan kita buat Kayak gitu ya Dan minggu tutup Misalkan seperti itu Oke kita klik simpan Nah disini teman-teman ya Jam buka tutup kita tuh ada Kemudian email Disini kita bisa Nambahin email kita Jadi saat orang Pengen ngirim email Itu mereka gak perlu Nanya lagi Emailnya apa sih Kayak gitu Mereka bisa banget Langsung ngeklik disini Kayak gitu ya Kemudian situs website Disini juga bisa banget Kita klik misalkan Kita taruh link Shopee kita Bisa banget disini ya Oke Kita back ya Kemudian kita sekarang Masuk ke katalog Nah untuk katalognya sendiri Teman-teman udah tau ya Tadi ya Untuk tambahkan item baru Kita tinggal nambahin aja Kayak gini Kemudian Customer juga bisa banget ya Langsung masukkan ke keranjang Kayak gitu Oke ini kita back aja ya Nah kemudian Disini juga ada pesan Di luar jam kerja Nah teman-teman Ini kalau misalkan Ada konsumen Ngechat kita Terus kita tuh lagi gak ready Lagi gak Gak ada di toko gitu kan Kita lagi gak pengen ngejawab gitu ya Itu bisa banget kita setting Jadi nanti bakal ada Balasan otomatis Nah caranya adalah Kirim pesan di luar jam kerja Ini kita aktifkan ijo Kayak gini Kemudian pesan di luar jam kerjanya Ini kita bisa ngedit Misalkan nih Kita mau ngasih Halo Kakak Mohon maaf ya Toko Kita Lagi Tutup Chat Kakak Setelah Kami buka Kembali Oke Seperti ini Misalkan teman-teman ya Kita klik oke Kemudian jadwalnya Ini boleh banget Kita Selalu kirim Atau mungkin jadwal khusus Atau di luar jam kerja Kemudian kalau misalkan Kita mau bikin jadwalnya Ini jadwal khusus Itu adalah di jadwal-jadwal Tertentu aja Misalkan disini kita setting Teman-teman ya Hari ini Mulai jam Oke Hari ini nih ya Mulai jam 19.50 Kita coba aja teman-teman ya 19.50 tuh Selesai Oke Berakhirnya Waktu berakhirnya Besok oke Kemudian penerimanya Kita bisa bikin ke semua orang Atau semua orang Kecuali hanya kirim ke Ini bisa banget kita setting Kita kirim ke semua orang aja ya Jadi kalau misalkan Orang nanti ngechat kita Saat jam ini nih Saat hari ini Mulai jam 19.50 Sampai besok nih Bakal ada pesan kayak gini Nanti bakal kita coba ya Oke Kita klik simpan Kemudian untuk salam Ini tuh untuk orang yang baru Pertama kali datang ke toko kita Atau pertama kali ngechat kita Gitu ya Dan Disini tuh kita bisa menyapa pelanggan Jadi kalau misalkan Si konsumen itu udah lama banget Gak chattingan sama kita Atau gak ngechat kita Setelah 14 hari Itu bakal ada salam otomatis Ini kita aktifin aja caranya Kita bikin ijo Oke Kemudian kita bisa edit Seperti ini Terima kasih telah menghubungi Ayu Butik Batam Silahkan beritahu apa yang Dapat kami bantu Oke Kayak gini juga bisa Kita klik oke aja Kemudian penerimanya ke semua orang Kita klik simpan Jadi nanti saat orang yang pertama kali Ngechat kita Bakal ada pesan otomatis Kayak gitu Ramah-tamah ya teman-teman ya Salam Nah kemudian balas cepat Balas cepat ini tujuannya adalah Jadi kalau misalkan ada konsumen nanya Nanya itu hal yang itu-itu aja Daripada teman-teman Capek-capek gitu kan Yang ngetik Mending langsung ada Pesan balas cepat aja Contohnya teman-teman ya Biasanya kalau misalkan kita jualan online Itu kan banyak banget nih yang nanya Kak open reseller gak sih? Kak open dropshipper gak? Caranya gimana? Nah kan banyak banget tuh Konsumen kayak gitu kan Daripada kita ngetik satu persatu Mending kita taruh balas cepat aja Nah balasannya tuh kayak gini teman-teman ya Jadi contohnya nih Misalkan yang sering banget Yang sering banget tuh kan orang nanya Kak open dropshipper gak gitu? Kita klik aja gini Nanti kita balas kayak gini ya Halo kakak Kita open dropshipper ya Silahkan langsung di Order saja Di Sopi Atau Bisa Chat By WA Jika ingin Order By WA Terima kasih Gitu ya Oke Kemudian pintasannya Disini kita buat Ini pintasan tuh kayak semacam kata kunci teman-teman ya Misalkan Dropship gitu aja ya Kita bikin kayak gini Oke Kemudian kita klik simpan Oh iya Satu lagi teman-teman Kalau misalkan kita mau nambahin foto Juga bisa banget Misalkan disini mau nambahin foto apa Kayak gitu ya Untuk tambahan Juga bisa banget Tapi disini kita gak perlu lah ya Kita kayak gini aja Kita klik simpan Nah ini adalah balasan cepatnya Kemudian misalkan nih Balasan cepat Ucapan terima kasih ya Terima kasih kakak Sudah order Di Toko kami Nah misalkan kayak gini teman-teman ya Kemudian pintasannya Terima kasih Oke Kita klik simpan Ini balasan cepat ya teman-teman ya Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba Satu per satu Yang sudah kita masukkan tadi Mulai dari yang pesan di luar jam kerja Salam dan juga balasan cepat Sekarang ada chat Masuk Dan disini belum pernah ada chat sama sekali Dari konsumen itu gitu ya Oke Tuh kayak gini teman-teman ya Misalkan nih ada ranti customer Dia ngechat nih Baru aja ngechat gitu kan ya Nah kita bisa lihat teman-teman Disini tuh udah ada balasan otomatisnya gitu Kita buka nih ya Si ranti customer tadi tuh kan ngechat Kak mau order nih Kayak gitu kan Nah disini kita pak Dahlah kita gak klik apa-apa Tapi disini udah ada sambutan gitu Terima kasih telah menghubungi Ayu Butik Batam Silahkan beritahu apa yang dapat kami bantu Nah kayak gini teman-teman Ini namanya balasan otomatis Jadi kayak semacam salam sapa gitu teman-teman ya Tadi udah kita setting ya Jadi nanti masuknya di sini Tadi kita jam 19.52 Itu udah kita setting Bahwasannya kita tutup toko Ini ya Tadi kita udah setting Disini kita tutup toko Pesan di luar jam kerja ini ya Waktunya jam 19.52 Oke Misalkan si konsumen ini Dia ngechat lagi nih Misalkan ngechat dia ya Oke sekarang ini kita hapus aja dulu Oke Misalkan dia ngechat gitu ya Terus nanti bakal ada Balasannya otomatis gitu ya Oke teman-teman Misalkan si ranti customer ini Dia ngechat ya Kita bisa lihat Kak kayak gini ya Ini yang pertama tadi ya Terima kasih telah menghubungi Ayu Butik Batam tadi ya Nah Ini teman-teman Disini bakal ada Pesan Halo kakak Mohon maaf ya Toko kita lagi tutup Saya akan segera membalas chat kakak Setelah kami buka kembali Nah seperti ini teman-teman Jadi saat toko kita tutup itu kan Kadang kayak gini ya Ada konsumen ngechat Terus kayaknya kita tuh kayak gak ngebalas gitu loh Jadi konsumen tuh kayak Aduh kok gak dibalas sih Kayak gitu ya Aduh gitu Padahal kita kan lagi sibuk banget gitu loh Gak sempet buka whatsapp gitu kan Tapi disini karena Adanya balasan otomatis kayak gini Pesan di luar jam kerja kayak gini Itu bener-bener memudahkan kita banget Jadi bisa ngebikin konsumen tuh ngerti Oh ternyata tokonya lagi tutup ya Hmm yaudahlah Nanti pasti bakal dibalas Kalau misalkan udah buka lagi Dia konsumen bakal mikir kayak gitu Karena ini udah ada balasan otomatisnya Seketidaknya kita gak nge-PHPin dia gitu Nah oke teman-teman Sekarang kita bakal nyoba Yang udah kita buat tadi Yaitu balasan cepat ya Nah caranya tuh gampang banget Kita tinggal taruh aja garis miring ya disini Misalkan nih Si ranti customer ini ya Dia tuh ngechat Kak open dropshim gak? Misal kayak gitu ya Terus kita daripada nge-tik gitu kan ya Halo kak kita open dropshipper Syaratnya bla 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 kayak gitu Mending kita pake balasan cepat Yang udah kita setting tadi gitu aja Jadi ini tuh bisa kita pake secara berulang-ulang Kepada semua konsumen kita Caranya tuh gampang banget Kita tinggal klik aja garis miring disini Tuh langsung ada teman-teman ya Nah ini adalah balasan cepat yang udah kita bikin Kita tinggal milih aja kita mau pake yang mana Nah ini kan dropship ya Kata kuncinya otomatis dropship Tuh kita klik saja Nah disini udah ada teman-teman Langsung aja kita kirim Tuh gampang banget kan Jadi saat si konsumen Tanya Misalkan banyak banget nih Chatting dari konsumen masuk gitu kan Tanyain Kak open dropship gak? Kak open dropship gak? Kak open reseller gak? Kak open gak? Gitu Daripada kita ngetik satu persatu Mendingan kita pake balasan cepat ini aja Yang isinya tuh udah kita setting tadi Kayak gini ya isinya ya Halo kakak Kita open dropshipper ya Silahkan langsung di order saja Di Sopi, Ayu Kami, Ayu Butik Batam Atau bisa cek by WA jika ingin order by WA Terima kasih Kayak gini Jadi bener-bener ini memudahkan kita banget gitu loh Kita gak perlu ngetik satu persatu Kita gak perlu nge-pipis kepada semua konsumen Tapi langsung aja ada Balasan cepatnya Terus nih ya Misalkan dia udah order nih Udah selesai gitu kan ya Terus kita pengen ngucapin terima kasih sama dia Biar dia order lagi gitu kan Ya kita sekedar ramah-tamah lah ya Biar kita tuh keliatan care banget gitu Toko kita Jadi biar dia tuh ngerasa nyaman sama kita Wah Nih orang kayaknya penjualnya bagus banget ya Dia peduli banget Ramah banget Barang udah dateng dia follow up lagi Kayak gitu ya Daripada kita ngetik satu persatu Kita taruh balasan cepat aja Nah caranya itu juga sama Kita klik aja teman-teman ya Garis miringnya ada disini Oke Kemudian tadi terima kasih ya Kata kuncinya tuh Disini bisa kita lihat Terima kasih Langsung kita klik aja Nih ya Langsung kita kirim Nah disini teman-teman Langsung terkirim kan Terima kasih kakak Sudah order di toko kami Semoga kakak sehat selalu ya Kami tunggu next order Aduh kamu pula ya Ini salah ketik Kami tunggu next order Oke seperti ini teman-teman ya Jadi bener-bener ini Memudahkan banget Nah oke teman-teman Selain fitur-fitur bisnis Disini aku juga bakal Ngasih tau juga sama kalian Gimana caranya Biar whatsapp kalian itu Aman gak Kena hack gitu teman-teman ya Karena sekarang ini Lagi viral banget nih Whatsapp dihack orang Facebook dihack orang Kayak gitu teman-teman ya Dan cara ini tuh Bisa banget kalian pake Di whatsapp bisnis kalian Maupun di whatsapp pribadi Jadi kalian tuh Perlu banget verifikasi Dua langkah Biar whatsapp kalian Aman teman-teman ya Nah caranya tuh Gampang banget Kita klik aja Pojok titik tiga Di kanan atas Kemudian kita klik Setelan disini teman-teman Kemudian disini Ada akun Privacy keamanan Dan ganti nomor Kita klik Nah teman-teman Ini bener-bener Penting banget ya Jadi sekarang ini itu Banyak banget Yang ngirim link-link Gak jelas biar kita tuh Ngeklik Dan saat kita Ngeklik linknya Whatsapp kita udah Di-hack sama orang Atau whatsapp kita Udah diambil Ali sama orang Jadi ini tuh Bener-bener rugiin kita Banget gitu loh Terus nanti dia Nge-WA teman-teman kita Atau nge-WA Konsumen-konsumen kita Minta transferan lah Inilah itulah Itu bakal merugikan kita Banget dan kesannya Kayak kita yang Berbuat jahat gitu ya Nah teman-teman Ini wajib banget Kalian gunakan Tentu di whatsapp Bisnis kalian Ataupun di whatsapp Pribadi kalian Caranya itu teman-teman Ya kita tinggal Klik aja disini Verifikasi dua langkah Ini kita klik Oke disini ya Verifikasi dua langkah Untuk keamanan tambahan Aktifkan verifikasi Dua langkah Yang akan meminta PIN ketika Nomor telepon anda Didaftarkan lagi Dengan whatsapp Jadi teman-teman Kita wajib banget Naruh nomor PIN disini Nah tujuannya adalah Saat orang lain Ngirim link-link Gak jelas Terus ternyata Kita terlanjur Nge-click link tersebut Gitu ya Orang itu gak akan Dengan mudahnya Ngambil alih whatsapp kita Atau Nge-hack Whatsapp kita Kayak gitu Karena kita udah Nge-aktifin verifikasi Dua langkah Karena orang itu Harus masukkan Kode verifikasi Nah orang itu kan gak tau tuh Kode verifikasinya apa Jadi teman-teman Orang itu gak bisa ngambil alih Oke deh kita aktifkan aja Disini kita klik Nah kemudian kita masukkan PIN 6 digit angka Teman-teman ya Saran aku Kalian harus Dan wajib banget Ingat untuk PIN ini Gitu ya Jangan sampe enggak Karena ini penting banget Gitu ya Nanti Setiap beberapa Minggu sekali Atau beberapa hari sekali Saat kalian masuk ke whatsapp Kalian itu wajib banget Maka nomor PIN ini Gitu Oke sekarang kita klik aja PINnya Oke teman-teman Kemudian disini kita bakal Disuruh Tambahkan alamat email Ke akun anda Yang akan digunakan Untuk menyetel ulang PIN Jika ada lupa Dan untuk Melindungi akun anda Disini kita wajib banget Masukin alamat email kita Kita masukin dulu ya Verifikasi 2 langkah Verifikasi 2 langkah Diaktifkan Nah ini sekarang udah aktif Teman-teman ya Kita klik selesai Jadi teman-teman sekarang Whatsapp kita insyaallah Udah aman banget ya Yang penting saran dari aku lagi Kalau misalkan kalian dikirimin link-link Dari orang yang gak dikenal Atau kelihatannya mencurigakan Jangan sekali-kali Buat di klik Biar whatsapp kalian Tetap aman Oke teman-teman Itu tadi adalah tutorial Tentang whatsapp bisnis dari aku Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Buat yang pengen tanya-tanya Ataupun request Next content Pengen dibuatin Konten apa lagi Silahkan Boleh banget ya Kalian boleh request Di kolom komentar Yang ada di bawah ini Nanti untuk request terbanyaknya Bakal aku buatin Konten videonya Yang kayak gini juga Thanks for watching my video See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye